Pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 2B, di jalan lingkar selatan kota Sukabumi Jawa Barat, dalam sepekan ini hanya mencetak sebanyak 80 paspor umroh. Bahkan belum ada kenaikan pasca dibuka kembali perjalanan umroh ke Tanah Suci Mekah. Di masa pandemi ini peraturan saat tiba di Tanah Suci dilakukan sangat ketat. Seperti karantina, pemeriksaan swab tes, dan rapid tes serta pembatasan usia. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Adi Hariyadi mengungkapkan kantor imigrasi hingga saat ini masih berjalan seperti biasa. Dan sejumlah pemohon paspor umroh setiap harinya tidak lebih dari 20 orang untuk persiapan persyaratan keberangkatan. Secara peningkatan drastis tidak ada, hanya mungkin naikkan hanya dalam sedikit saja mungkin kenaikannya. Seperti itu sih setelah dibukanya umroh ini. Kalau sampai dalam sepekan ini Pak, sudah berapa jumlah yang pemohon untuk umroh ini? Sepekan ini jumlah pemohon satu minggu saja secara keseluruhan itu hanya 80 kali ya. Sementara itu untuk mencegah penyebaran COVID-19, kantor imigrasi menerapkan protokol kesehatan yang maksimal di setiap titiknya. Seperti pintu masuk hingga loket pembuatan paspor, sejumlah petugas disiagakan untuk mengecek suhu tubuh, tempat cuci tangan, jaga jarak, dan penggunaan hand sanitizer. Terima kasih telah menonton!